. Dalam upaya memastikan kelancaran pelaksanaan tentara Manunggal membangun desa, TMMD, ke-119 di wilayah desa Tenjogjaya, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Dandim 0607 Kota Sukabumi Letkol Infantri Yudi Haryanto S. Hub INT Turut serta meninjau langsung progresnya pada Jumat siang 15 Maret 2024. Dalam peninjauan tersebut, Dandim 0607 Kota Sukabumi didampingi oleh Kas DIM 0607 Kota Sukabumi Mayor Infantri Suntoro beserta seluruh jajaran dan ramil dan para staff PJUK DIM 0607 Kota Sukabumi. Dandim 0607 Kota Sukabumi menyampaikan tujuan kunjungannya adalah untuk memastikan perkembangan serta keberlangsungan proyek TMMD ke-119 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dandim 0607 Kota Sukabumi mengungkapkan, kami hadir untuk memastikan bahwa setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Kami juga ingin memberikan dorongan motivasi kepada semua pihak terlibat agar kinerja mereka tetap optimal dan tanpa hambatan. Lebih lanjut, Dandim menekankan bahwa hingga saat ini, progres TMMD berjalan lancar tanpa adanya kendala yang signifikan yang dapat mengganggu jalannya pekerjaan di lapangan. Beliau juga mengapresiasi kerja keras dari anggota Kodim 0607 Kota Sukabumi serta dukungan penuh dari masyarakat setempat. Kegiatan peninjauan sasaran fisik TMMD ke-119 mencakup berbagai proyek, antara lain pembuatan dan pengerasan jalan sepanjang 2.700 meter dengan lebar 3 meter, pembuatan gorong-gorong sepanjang 13 meter, pembangunan MCK, serta pembuatan sumur bor. Dandim menegaskan bahwa TMMD ke-119 tahun 2024 tidak hanya bertujuan untuk membantu dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di daerah setempat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan emosional antara TNI dan masyarakat. Dengan demikian, hubungan kemanunggalan antara TNI dan rakyat semakin kuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dandim berharap agar semua program kegiatan TMMD di Desa Tenjojaya dapat berjalan sesuai rencana, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebelum melakukan peninjauan lapangan, kegiatan dimulai dengan rapat koordinasi di posko TMMD ke-119 di bawah pimpinan KASDIM 0607 Kota Sukabumi Mayor Infanteri Suntoro, diikuti dengan pengecekan kesiapan untuk acara penutupan TMMD ke-119 yang diadakan di aula dan lapangan upacara. Dari Sukabumi, Info News melaporkan.